Kalo misalnya, eh panas juga ya Oke, sekarang gua mau plating dagingnya ke piring Langkok Ke langkok Oh my God Oops Hai guys, selamat datang kembali di The Amateur Cooking Show bersama gua, Cass, dan... Rianti! Sekarang kita mau buat Gyudon Gyudon ini sangat simpel And it'll roughly take about 20 minutes or 25 minutes to make Prepnya gampang, ingredientsnya juga dikit Dan let's just get to it Jadi sekarang gua ada 500 gram thin sliced beef And then di sini ada 1 bawang bombay Akhirnya kita dapet juga Yeay! Nah harganya udah lumayan oke Hehehehe Di sini ada garlic Iya Berapa? Gua lupa 2 sendok teh 2 sendok teh Yes Dan di sini ada ginger Iya Ginger Jahe Jahe Ini ada gula And then ada soy sauce Yes Dan mirin Mirin It's very simple, right? Sama air? Sama air Iya, 500 ml Oke Let's get to it Ini panasnya seberapa, Bang? Medium heat aja lah Oke Aku taruh sekarang di tujuh Aku taruh di tujuh Oke The first thing you wanna do adalah masukin airnya Oke 500 ml air Habis itu taruh gula Oke Taruh soy sauce Taruh mirin Mirin Bawang putih Bawang putih Taruh jahenya Yummy Jadi ini kuahnya akan datang ke dalam minyak Oke Jadi kita tunggu sampai ini mendidih Oke, jadi sekarang kita lagi nunggu kuahnya mendidih Kira-kira berapa lama, Bang? Sekitar 5 menitan lah ya Iya, udah wangi banget Wanginya kuahnya udah kayak... Japanese flavor banget sih Love it Oke, guys, kayaknya udah mendidih nih Wow, looks delicious Sekarang kita mau taruh bawang bombaynya Ini masukin bawang bombaynya, guys Setelah udah masuk ke dalam panci, kita kecilin apinya ke 5 atau 4 lah ya Oke Jadi kita tunggu sampai bawang bombaynya layu Jadi kenapa kita bikin gyudon Atau casinoya ini Karena kan kita sekarang lagi di rumah terus Tapi kadang-kadang kangen juga Makanan luar, makanan Jepang Dan kita sangat menyukai panci ini Akhirnya cash, Google aja Gimana sih bikinnya? Ternyata simple Jadi kita pesen Kita pesen daging tipis Terus kita cari tahu bahan-bahannya apa aja Langsung deh kita bikin Dan ini sebenarnya daging tipisnya kalau menurut aku harganya lumayan terjangkau Jadi kita beli 1 kg itu sekitar Rp12.000 Itu sangat mudah ternyata, guys, dan sangat menarik Sangat menarik, sehat, mudah, dan yang paling penting, cepat Guys, mari kita periksa kalau misalnya panas juga ya Hati-hati, Bang Enak banget, wangi banget Oh, enak? Enak Sekarang kita akan taruh beef-nya Kita taruh beef-nya Dan kita akan menarik selama 10 menit 10 menit ya? Kita dibih selama 10 menit ya Soset berikutnya adalah kita aduk nih Kedalam kuahnya biar Meresap sempurna Dan maksudnya dagingnya bisa Matang Bukan hanya meresap, tapi biar matang Matang Aduh ini wangi banget I love it Ini masih di medium heat ya, guys Oke Jadi ini kita beli nanti 10 menit 10 menit, oke Tapi gua mau rasain kuahnya dulu sih setelah ini Oke Oke guys Gua mau rasain kuahnya dikit Just for flavor test Manis Masa Tapi gua mau tambahkan garam dikit ya Oke, tambahin garam dikit ya Ya, garam Cuma garam? Pinch itu apa? Bahasa Inggrisnya Satu cubitan Sedikit Cubit ya? Cubit ya? Hahaha Cubit Lalu gua ganti Karena Gak tau, sesuatu yang duluan itu ditambahin garamnya Kayak sedikit aja Itu menurutkan rasa Oke Satu aja Oke, sambil kita tunggu, kita tutup aja Dikecilin ya hatinya? Dikecilin, 4 atau 3 lah ya Oke Tidak Guys, kalo kalian udah bikin, udah cobain resep ini Jangan lupa tag kita di Instagram ya Riantic, R-I-A-N-T-I-C Sama Cass Alfonso Terus mungkin kalian juga bisa sharing misalnya Kurangnya apa, atau kalian nambahin apa Atau pokoknya pengalaman kalian aja Dengan resep ini, oke? Ya Terima kasih Guys, kayaknya udah 10 menit deh Dan udah bisa Dimatikan apinya Terus kita nunggu cooling down Sebelum disagiin Karena Gak enak kalo panas banget disajikan Oke Oke, nasinya Oke guys, nasinya gua udah siapin Gua udah buat cantik Ada daun bawang juga ya Iya Oke, sekarang gua mau plating dagingnya Terima kasih Wow Wow Mereka? Yes, please Kalo gua personally, gua suka di drizzle kuahnya Di drizzle kuahnya Oke Di luang kuahnya Terakhir stepnya adalah untuk taro daun bawang di atasnya Yummy Tapi kalo bumil enggak ya? Bumil enggak Katanya enggak boleh Katanya enggak boleh Sini kemarin kita upload terus ada yang bilang jangan Jangan Yaudah, enak Padahal enak Hehehe Ya enggak apa-apa dong Yep Demi baby Sudah selesai guys Let's eat Okay Here it is Itadakimasu Yum Oh my god You guys should try it At home Ini masalah dipang menurut gua yang paling enak dan gampang 20 minutes, 25 minutes tops Itadakimasu Silahkan babe Thank you It's her new favorite Silahkan mencoba guys So good So good I love it Describe the flavor Guys, ini rasanya enak banget Ada manisnya, ada asinnya, ada gurihnya It's so good Thank you so much for watching Don't forget to comment, like, and subscribe, and share Okay Selamat makan guys Bye 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 Bye